Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Astri Kali ini kita mau sama-sama ke dapur majikan aku ya Di sana nanti kita sama-sama belajar dan mengenal Bumbu-bumbu dapur yang sering kita gunakan Hampir setiap masakan kita pasti gunakan ini Jadi nanti aku mau mengajak teman-teman ke dapur langsung Terus kita lihat ya Aku mau ngomong ini bahasa kantonisnya apa Bumbu-bumbu itu bahasa kantonisnya apa gitu Tapi kali ini aku Maksudnya yang kita bahas itu yang gampang-gampang aja Maksudnya aku tuh yang sering kita gunakan setiap hari ya Bumbu-bumbu ini ya Karena sebenernya masakan Hongkong itu simple ya teman-teman Tapi memang kebanyakan memang bumbu-bumbu ini aja yang digunakan Tapi kita harus bisa untuk Ayo tinggulisik pui lah ya Enggak semua harus pakai ini Tapi itu harusnya Nanti aku mau ngomong bahasa kantonisnya Misalnya itu kecap asin bahasa kantonisnya apa begitu Tapi kita gak perlu terlalu banyak sekali belajar Biar teman-teman langsung masuk sini Ya Oke teman-teman Untuk teman-teman aku yang baru bergabung di channel aku Dan yang baru menemukan channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung Tetap semangat Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan Dan untuk teman-teman aku yang baru bergabung Ataupun yang belum subscribe Buruan sekarang juga tekan tombol subscribe-nya Biar teman-teman gak pernah ketinggalan video-video aku lainnya Karena banyak loh Dan video-video aku itu kebanyakan memang Harus kita gunakan saat di Hongkong nanti Khususnya teman-teman aku yang pemula Kalau yang udah teman-teman aku yang udah lama di Hongkong Tentunya aku percaya udah pada pinter semua Oke let's go Kita mengenal bahasa kantonis Dengan bumbu-bumbu dapur yang sering kita gunakan Oke Pertama tentunya kecap asin Ini dia kecap asin Terserah mereknya gak harus ini Tapi semua kecap asin bahasa kantonisnya Siaw atau sangcaw Kita ya Siaw atau sangcaw Kecap asin Oke Lalu ini Lo caw atau kecap pekat Bisa juga dibilang kecap hitam Namanya lo caw Oke Dan ini Ini saos tomat kejab Saos tomat kejab Oke He sorry ya Saos tomat kejab Saos tomat Dan ini saos tiram Hoyao Heo yo Kecap ya Saos tiram Heo yo Lalu ini minyak wijen mayaw lalu ini garam yim yim garam ini merica bubuk wujufan wujufan ini kaldu ayam bubuk kayu fam kayu fam dan ini gula pasir gula pasir sa tong atau wong tong atau hong tong kalau gula pasir itu biasa ngomongnya tong, begitu ya sa tong dan ini minyak ya minyak goreng minyak goreng ya yao yao dan ini ini tepung kanji sang fan atau moksifan ini untuk itu ya pengental masakan ya tahin itu ya sang fan oke terus ini ini lah biasa kita buat mengpaikot ya teman-teman ini namanya cow cuka cuka itu cow ya ini namanya chan kiang cow chan kiang cow ya cuka hitam ini untuk masak babi ya biasanya atau buat salad tuta jadi ini cuka hitam ya chan kiang cow dan ini tentunya gak asing lagi kan ini bawang putih bawang putih sun tau bawang putih sun tau dan untuk bawang merah ini bawang merah konchong konchong atau ini bisa dibilang ada orang ngomong konchong tau halah dan ini cabai tapi gak semua orang hongkong pakai cabai masak ya cabai laciw laciw lalu ini pasti sering digunakan jahe geng 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 jahe geng oke oke jadi untuk sementara untuk beberapa saja yang kita perlu hafalkan semoga teman-teman cepat hafal di luar kepala ya jadi tadi itu hebahan-bahan bumbu-bumbu yang selalu sering kita gunakan haji haji leh ngote ho leh cao ho tuh em apa ya namanya apa ya rempah-rempah ya kayak yang kering-kering itu nanti lain waktu ya kita belajar ya karena sekarang udah cukup lah ya jangan terlalu banyak sekali belajar tanpa pusing nanti ya teman-teman gak perlu banyak yang paling penting itu teman-teman semua tuh rajin belajarnya dan berusaha ingat di luar kepala makanya kenapa saya tuh kalau belajar disini gak suka tulis 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 ya edit 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 aku gak sukanya itu biar teman-teman tuh selalu cepat ingat disini gitu loh kalau kita tuh cuma mau baca aja ya mendingan kita baca aja buku ya kan kalau kita mendengarkan seperti ini kita tuh bisa cepat gitu loh memang bahasa kantonis itu aku udah ngomong berkali-kali bahasa kantonis itu kita cepat ngomong bisa ngomong itu dengan cara kita mendengarkan banyak mendengarkan dan kita harus cepat kita harus sering ngomong ya jadi intinya kita harus rajin ngomong dan juga sering mendengarkan dengan begitu kita pasti bisa cepat belajar bahasa kantonis oke percaya deh sama aku coba aja oke oke teman-teman semuanya jadi untuk sementara video kali ini cukup sampai disini maafkan aku kalau ada kata-kata yang aku salah ucap ya disini kita saling belajar jadi kalau aku salah teman-teman ingetin aku begitu oke oke teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah subscribe kalau yang belum buruan sekarang juga terima kasih atas semuanya dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua oke terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di lain video check it wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye